Intro Sebelum menyimak video ini, pastikan untuk klik like dan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk terus update video berikutnya Komentar pedas anak Iis Dahlia lihat Lesti Kejora menangis diperlukan ibu mantan kekasih saat pernikahan Rizky di Akademi Intro Salah satu penyanyi dangdut muda berbakat Rizky di Akademi baru saja melangsungkan pernikahan Namun, sisa-sisa kabar pernikahannya masih santer terdengar hingga hari ini Yang terbaru adalah komentar pedas dari putri penyanyi dangdut wanita Iis Dahlia yang komentari situasi saat pernikahan berlangsung Komentar yang dilontarkan oleh Salsadila, putri Iis Dahlia tersebut langsung menjadi sorotan netizen Pasalnya, Salsadila mengukapkan ketidaksenangnya terhadap apa yang dilakukan oleh mantan kekasih mempelai pria Ya, tingkah Lesti Kejora disoroti oleh putri dari penyanyi dangdut yang menikah dengan salah satu pilot Garuda tersebut Lesti memang dikabarkan pernah memiliki hubungan spesial dengan Rizky sang mempelai pria Bahkan, keduanya dikabarkan sempat akan melangsungkan pernikahan Namun, ternyata kisah asmara keduanya kandas di tengah jalan Lesti Kejora menangis di hadapan Ibunda Rizky di Akademi Kisah asmara selama 4 tahun antara Lesti Kejora dan Rizky itu pun kandas Hingga pada akhirnya, Rizky pun memilih Nadia sebagai pendamping hidupnya dan ia nikahi Di perayaan pernikahan tersebut, sang mantan Lesti Kejora juga hadir sebagai tamu undangan Namun, salah satu momen terekam kamera saat Lesti dan Ibunda Rizky berpelukan sambil menangis Momen itulah yang menjadi sorotan Salsadila hingga ia komentari di sosial media Menurut Salsadila, ia tak setuju dengan tindakan yang dilakukan Lesti di momen bahagia sang mantan Tak hanya dengan sang ibunda mantan, Lesti pun juga tertangkap kamera cukup lama berpelukan dengan Kembaran Rizky yaitu Rido Momen yang menjadi viral setelah diunggah itu membuat Salsadila juga ikut berkomentar Komentar pedas pun dilontarkan oleh anak dari Isdahlia tersebut Kalau misalnya mantannya laki gue datang ke nikahan gue, terus nangis di pelaminan pas salaman Gue usir langsung, jujur Udah gue lagi nikmati wedding day, kamu datang nangis-nangis, sehat kamu, tulisnya Namun ternyata komentar yang ia unggah di akun twitter pribadinya tersebut diserang oleh netizen Salsadila pun akhirnya memilih untuk menghapus komentar sebelumnya tersebut Lantaran kesal pendapatnya tak dipahami oleh netizen Padahal diketahui penyanyi dangdut moda yang pernah menjalin hubungan asmara Lesti Kejora dengan Rizky di akademi tersebut memiliki hubungan baik dengan Isdahlia Sub indo by broth3rmax Terima kasih.